Halo guys, balik lagi di Hindranata Channel, jadi di video kali ini gue akan share mode seperti dulu lagi ya guys, jadi mode yang akan gue share disini adalah Honda Prima guys, jadi buat kalian yang penasaran tonton videonya sampai selesai guys. Oke, sebelum lanjut ke video reviewnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya guys, dan buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Hindranata Channel. Oke, langsung aja kita ke video reviewnya guys. Oke, langsung aja ya guys, disini gue akan coba munculkan mode yang akan gue share ke kalian guys. Nah, jadi ini mode yang akan gue share ke kalian ya guys, yaitu Honda Prima guys. Nah, mantap banget nih guys. Aduh, bentar ada yang ganggu nih guys. Anjay. Woy, mau review nih woy. Aduh, ganggu aja nih. Bentar, kita pindah dulu nih guys. Nah, jadi mode ini DFF Only ya guys. Nah, walaupun DFF Only tapi cukup bagus guys, karena masih ada teksturnya ya, gak bolosan ya. Untuk autornya disini gue sendiri ya guys, dan untuk ukuran DFF-nya cukup ringan guys, gak sampai 2 MB guys. Walaupun HP gue speknya udah tinggi, tapi gue masih mikirin orang-orang yang pake mode gue ya guys, karena orang yang pake mode gue gak cuma orang yang pake HP spek tinggi doang guys. Jadi gue masih mikirin orang-orang yang masih main pake HP kentang ya guys. Jadi disini gue sengaja bikin yang low poly ya, biar kalian yang pake HP kentang masih bisa nikmatin mode gue guys. Nah, mantap banget nih guys. DFF Only rasa TXD ya guys, jadi walaupun gak ada TXD-nya, disini ada teksturnya guys. Oke, untuk mode ini udah dilengkapi dengan IFP ya guys, jadi untuk cara posisi duduknya udah pas tang guys. Oke guys, disini gue akan tunjukkan IFP-nya ya guys, untuk gaya duduknya ya. Disini gue akan review IFP-nya guys. Nah, untuk posisi duduk biasanya seperti ini ya guys, duduk diam ya. Jadi ini udah pas tang guys. Untuk posisi diamnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk normalnya seperti ini guys. Nah, seperti ini guys, biasa guys. Ini udah pas tang ya guys. Nah, disini udah support waktu mundur ya, HP-nya ya. Jadi waktu mundur masih pas tang ya. Dan tangannya yang kanan seperti ini guys. Minggir-migir-migir, maksudnya gitu guys. Oke, jadi itu cara mundurnya ya, HP mundurnya seperti ini. Nah, kemudian ketika analognya kalian arahkan ke depan akan seperti ini guys. Ini ya analognya ke depan ya. Nah, kakinya akan seperti ini guys. Dan masih pas tang ya guys. Itu untuk analog ke depan guys. Kemudian untuk analog ke belakang ya. Untuk analog ke belakang nunduk seperti ini guys. Nah, mantap guys. Nah, untuk analog ke belakang gitu ya. Nah, nunduk seperti ini guys. Oke, gue akan coba setting ya guys. Jadi, ya pertama seperti ini guys. Ini style-nya liaran ya guys untuk motornya ya. Prima liaran guys. Nah, setelah start kalian arahkan analognya ke depan guys. Setelah itu kalian arahkan ke belakang gini guys. Nah, mantap. Auto nunduk guys. Mantap banget ya guys. Ini udah dilengkapi dengan IFP ya. Mode-nya udah ringan. Udah dilengkapi dengan IFP juga guys. Jadi, mantap banget guys. Untuk mode ini bisa kalian pasang di BF400, NRG500, PCJ600, FCR900, dan Cobbic ya guys. Untuk Cobbic itu motor polisi guys. Oke, jadi untuk link downloadnya bisa kalian klik di deskripsi video ini ya guys. Disitu udah ada link downloadnya. Dan juga udah dilengkapi dengan IFP guys. Jadi, tinggal kalian download, kalian ekstrak, dan kalian pasang. Nah, buat kalian yang baru main game GTA dan belum tau cara pasangnya, bisa kalian tonton video berikut ini guys. Oke, setelah kalian download, kalian ekstrak dulu ya guys. Dan untuk password ekstraknya sama seperti dulu guys. Yaitu Hang Game Art ya guys. Perhatikan untuk spasi dan huruf besar kecilnya guys. Jangan sampai salah ya. Nah, setelah kalian ekspor disini, tinggal kalian pasang DFF-nya saja ya guys. Menggunakan GTA iMac Tool yang bisa kalian download di Play Store guys. Untuk langkah-langkahnya, tinggal kalian ikuti di video berikut ini guys. Nah, untuk mode motornya bisa kalian pasang di NRG500, BF400, FCR900, dan PCJ600 ya guys. Jadi, cara pasangnya kalian gak perlu rename terlebih dahulu ya guys. Nah, jadi itu cara pasang motornya ya. Untuk cara pasang EFP-nya juga sama guys. Tinggal kalian replace sesuai namanya ya guys. Because.EFP guys. Nah, jadi itu cara pasang mode-nya ya guys. Buat kalian yang mau download, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini ya guys. Tinggal kalian klik, download, dan kalian pasang mode-nya aja guys. Jadi, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram hindranata__.gt Untuk mengetahui update-an mode yang akan gue share ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Hindranata, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.